Terima kasih. 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 Jangan sampai kemudian. Ini hanya formalitas. Harus ditangkap beneran. Dia dijadikan tersangka. Atas persekusinya terhadap siswa SMA. Kondisi Ivan selama di sel. Tidak berbeda dengan tahanan lain. Tanpa fasilitas istibewa. Tidur tanpa kasur. Bersama tahanan lain. Anda percaya? Kasubag Humas Porrestabes AKP Rinasanti mengungkapkan bahwa Ivan tidak mendapatkan perlakuan khusus Bahkan fasilitas yang diberikan hanya makan 2 kali sehari Seperti tahanan lainnya Ya mudah-mudahan benar ya mudah-mudahan benar Dan kita tahu memang Tersangka judi online di Komdigi ini bertambah lagi setelah 16 Kemudian 24 Berarti nambah berapa nih? 4 tambah 8 orang Dari termasuk ya pegawai Komdigi Tapi kita juga tahu bahwa angka yang disita itu Angka yang masih sangat kecil dibandingkan transaksi judi online Yang konon katanya sampai ratusan triliun Kalau puluhan rekening yang di blokir isinya cuma 60 juta 20 juta Kan itu dagelan itu Itu sandiwara Jangan-jangan sebelum di blokir sempat dipindahin dulu Dan itu soalnya 6 tersangka baru ya dari Komdigi Berarti sisanya dari luar Komdigi Anggota DPR sedang berencana menambahkan tunjangan pensiunan mantan presiden Sedangkan rakyatnya pajaknya dinaikin Horor banget gak sih? Daripada buat mantan presiden Mending buat para pahlawan kita yang sudah tua Contohnya Petran Banyak loh Yang gak kurus Yang telantar Mending juta buat dia Ya kan? Lebih berguna Dulu kan beliau kan para-para pahlawan Ya kan? Untuk berjuang di Indonesia Bukan untuk banyak hutan Nah Bukan hanya Jadi online Yang sedang kita hadapi ini Tapi juga Coba lihat DPR dan Mensesnek Berencana tambah tunjangan pensiun Mantan presiden Coba kita lihat Secara jujur PPN mau nambah jadi 12% Pajak UMKN 5% Subsidi mau dicabut Kita sedang kerepotan APBN jebol Ini tunjangan pensiun mantan presiden Mau ditambah Coba ada gak mantan presiden kita Yang hidupnya susah Gak ada Yang ada itu kaya raya Iya kan? Siapa? Megawati SBY Siapa lagi? Jokowi Kaya raya Masih mau ditambah Ini kita gak ngerti nih Ini ide siapa? DPR atau Mensesnek Tapi kalau dua-duanya Berkeinginan hal yang sama Ini Benar-benar rusak Ini negeri ini Mereka tidak punya empati Sedikit pun Mensesnek dan komisi Delapan DPR Berencana menambah anggaran Untuk fasilitas mantan presiden Dan wakil presiden Marin Rabu Tidak ada empatinya sama sekali pada kondisi rakyat yang sedang begitu repot hari ini Maleslah kita baca sampai ujung Pokoknya intinya mereka berencana akan menambah Ini patut kita lawan Kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI Untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan Karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat Yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan Bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan pimpinan Yang terakhir memohon dukungan dari masyarakat Untuk ajukan judisia review undang-undang nomor 4 tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Khususnya pasal 189 Ekonomi rakyat lagi morat marit PPN mau naik per Januari Yuran BPJS akan naik PHK banyak Sekarang ditambah wacana kenaikan Tunjangan mantan presiden Belum ditambah mantan menteri yang dapat uang pensiun Hangota DPR dapat uang pensiun Mantan menteri dapat asuransi kesehatan seumur hidup Bukan BPJS ya Pasti yang lebih baik Biaya untuk IKN juga belum kehitung Lalu ada biaya program makan bergizi gratis Pak Prabowo Banyak-banyak yang melihat ke bawah Jangan hanya diwakilkan oleh Gibran Gibran hanya pencitraan saja untuk kepentingan dia di 2029 Pajak UMKM naik jadi 5% Tahun 2025 Jadi kita menghadapi tahun baru itu bukan dengan kegembiraan Tapi dengan kesulitan yang ada di depan mata Maka coba pikirkan lagi Gunakan empatik Anda Sekarang makan bergizi gratis Mau dibiayai oleh Cina Tentu dibiayai itu maksudnya utang Gimana ini Ngutang lagi, ngutang lagi Nanti yang bayar Rakyat lagi, rakyat lagi Pajak yang dinaikin lagi Kan itu Yang menjadi persoalan kita hari ini Maka hal-hal Judi online yang begini Yang bikin sudah rakyat Miskin Digoda dengan judi online Yang menanggu keuntungan segelintir orang Para pengkhianat ini Yang terkait dengan judi online Harus dibasmi Dan saya mendoakan Ahmad Sarroni Tidak ada hubungannya Dengan Kong kali Kong mereka Terima kasih